Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan penjelasan Mengenai penggunaan SWIMODIF dari POIN 9-20 POV Yang baru saya buat Ada tambahan untuk bebas Bebas out disini Yang nanti fungsinya bisa untuk menghidupkan suite yang lain Atau untuk perangkat-perangkat lain seperti kamera Atau langsung untuk menghidupkan access point Misalkan ada aim yang menggunakan hotspot Dari suite ke access point Ini bisa langsung dapet sini Atau dari suite ke suite lagi Bisa menggunakan port yang ini Kalau membutuhkan lebih dari satu port output Nanti bisa request ya Untuk pemesanan apabila membutuhkan port lebih dari satu port output Kemudian ada beberapa yang masih bingung ya Ini bagaimana menyalakannya Video sebelumnya kan sudah pernah saya buatkan tutorial Tapi kita bisa menyalakannya menggunakan router ya Router yang sudah dimodif Sudah dimodif untuk POE nya Nah ini sudah langsung dicolok kemudian menyala Apabila misalkan tidak punya router yang sudah dimodif Itu sebenarnya bisa menggunakan ini ya POI Injektor POI Injektor ada beberapa macam ya Yang model seperti ini Atau yang model seperti ini ya Punya TPLink ya Kalau ini butuh kabel tambahan ya Kalau yang ini mungkin lebih simpel Karena Nadia hanya butuh satu kabel saja Oke akan saya coba demokan untuk hasilnya Kita coba demokan ya Untuk menyalakan switch ini itu bagaimana ya Ini yang pertama kita coba lakukan menggunakan switch yang kemarin sudah dimodif Ini sudah ada di video sebelumnya Tapi tidak apa-apa kita coba dulu ya Bagaimana untuk menyalakan menggunakan switch Jadi kalau ini saya tetap menggunakan adapter ya 9V asli bawaan dari portoling Atau POI yang 9V ya Ini 9V Untuk menyalakan router-totolingnya ini Tapi router-totoling ini adalah router yang sudah dimodifikasi Ini sudah nyala ya Ini sudah nyala ya Ini ada nyala ya Kemudian ini untuk menyalakan switchnya Ini kan sudah dimodif untuk POI Outnya ya Nah POI-nya sudah dimodif Nah ini sudah bisa menyala ya Kita colokkan sini Nah ini sudah menyala Nah kita lihat ya Sudah menyala Nah untuk menyalakan ini pun Kita bisa menggunakan media yang lain Misalkan ini ya POI-injector yang model seperti ini Kita juga bisa menggunakan ini Ini salah satunya Ini sudah ada nih Kalau ini adapter 12V 12V ini juga bisa Menyalakan switch ini ya Karena sudah ada step down-nya Kalau ini kan 9V Nyalakan ini bisa ya Jadi router ini 9V Nyalakan ini bisa ya Langsung Nah kalau Menggunakan POI-injector seperti ini Ini nanti misalkan kita bisa Misalkan seperti ini ya Jadi misalkan ada akses point ya Jadi kita tidak perlu lagi Akses point Kita tetap memberikan data ya Di akses point ini Dengan Atau masukkan ke LAN-nya Misalkan ya Masukkan ke LAN-nya Kemudian Jadi harus menggunakan 2 adapter Kalau kita menggunakan POI-injector seperti ini Kemudian baru kita Hubungkan dari Sini ya Dari datanya Ini yang pernah bertanya Yang ini bingung ya Dia punya router Tapi nggak support POI-out ya Jadi Kita harus menggunakan 2 adapter Kalau begitu ya Secara yang paling simple Ini adapter untuk menyalakan suite ya Dengan secara speed Ini tetap masuk ke data Ini suite-nya baru kita Tolok kesini ya Ke ini Jadi ini mengandung Power dari Itu 12V ya Ada adapter 12V Yang sudah saya tolokkan disana Merak T.P.Link ya Ini ada 12V Ini Hanya untuk menyalakan suite Jadi kalau adapter ini Hanya untuk menyalakan router Ini hanya untuk menyalakan suite Jadi seperti ini Nah ini solupsinya menyala Jadi Kalau kita tidak punya Yang namanya PoE Router yang sudah dimotif Jadi kita bisa menggunakan PoE splitter seperti ini Untuk menyalakan suite Yang sudah dimotif PoE-in Ini sebenarnya bisa saja Ini menyala Karena ini kebetulan Routernya Router yang sudah PoE-out Jadi bisa saja Kita menyalakannya Dengan dua Sumber ya Dari router yang PoE-out Dan dari Power adapter ini Ini bisa dua sumber Menyalakannya Ya Tuh Ya Sudah sumber Nyalak semua nih ya Ini salah satu cabut Tetap nyala nih Ya Salah satu cabut Tetap Menyalak Ya Gitu Kayaknya ini salah satu aja nih Karena Kalau Ini ibaratnya ada dua Ada dua ya Cuman kalau ini satu aja ya Cukup Karena kan Nggak mungkin kayak gini Nah Jadi seperti itu ya Jadi kalau yang Nggak punya Router yang sudah dimotif Bisa menggunakan PoE splitter ya PoE splitter seperti ini ya Kalau misalkan yang Seperti ini gimana Ya sama aja ya Kalau yang seperti ini pun Sama aja Caranya Ya Jadi tinggal Nanti kita Bukan dua kabel Kalau yang seperti ini Ya Jadi kalau yang seperti ini Kita colok disini Powernya Ya Kemudian Kabelnya Dicolok kesini Satu ya PoE-out Nah ini langsung nyala nih Teman-teman nih ya Langsung nyala ya Cuman datanya belum Datanya tinggal dimasukkan kesini Datanya mau masuk kemana Silahkan Misalkan kalau datanya Mau dari Router Ya Otomatis ini tinggal Dicolok aja Iklannya sini ya Itu Nah Nanti ada Datanya akan masuk Router ya Routernya juga Penyala ya Di one-nya Disini juga Penyalakan ya Ya Seperti itu Jadi Kita bisa menggunakan Ini ya Tapi Butuh dua adaptor Adaptor ini Sebenarnya khusus Penyalakan Dari Sweet Ini saja Ya Jadi router Punya adaptor sendiri Sweet punya adaptor sendiri Tetapi Powernya Dilewatkan Melalui PoE Injektor Seperti ini Jadi bisa dua macam ya Bisa menggunakan PoE Injektor yang ini Atau menggunakan PoE Injektor yang Seperti ini Ya Oke Disini tadi Ada yang namanya Bepas Bepas ini Bisa dimanfaatkan Bisa dimanfaatkan Untuk menyalakan Yang lain Jadi Misalkan Saya pakai kabel lagi Nah ini Tapi Untuk Bepas Ini Posisinya Harus di sebelahnya Jadi I-nya harus di sebelah sini Nah kita lihat Nah Dua lucid ini Baru menyala Jadi Innya harus di Posisi Di yang ketiga Lubang yang ketiga ini Ya Atau kalau Dari nomor Angka ini Ke 5 dan 4 Ya 45 ini Port ke 5 dan 4 Oke Jadi seperti itu Jadi kalau misalkan ini Dicabut Mati semua Ya Ini dinyalakan Nah Kira-kira Seperti itu ya Nanti kalau ini Digunakan untuk Nyabang ya Dengan satu power Ya Dengan satu power Untuk menyalakan speed Yang disebelahnya lagi Ya Kira-kira seperti itu Oke Nanti Kalau misalkan Ada Ingin Menginginkan Lebih dari satu Out Silahkan nanti Tinggal Request saja ya Kalau misalkan Ingin order Speed Seperti ini Yang outnya Lebih banyak Boleh nanti Request saja Jadi sebelum Sebelum pesan Itu Mungkin Chat dulu ya Chat dulu Kemudian request Satu lagi Trick ya Satu lagi Apabila Bisa enggak Kalau POE yang belum Router yang belum POE Tapi cukup satu Adaptor Ini ternyata bisa Ya Kita harus Modifikasi Ya Jadi Kalau misalkan Maunya Satu Ini saja Bagaimana caranya Disuntik Disini Ya Jadi diambil Kabel Yang Intinya Di port 45 Dan 78 Ya Di port 5 dan 78 Itu kita Ambil ya Biasanya sih Warna biru Dan warna coklat Itu diambil Kemudian nanti Langsung Dijamperkan Di Plus minus Dari Adapter ini Ya Output dari Adapter ini Ya Ini caranya Kita coba ya Kita coba Ini caranya Kita belah dulu Ya Kita ambil Kabel warna Biru Kabel warna 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 nah ini warna biru warna coklat ya kita ambil nah ini akan kita pepas dulu nah ini kemudian ini enggak usah raku kita potong ya kita potong atau kita belah ya paling gampang sih dipotong aja nggak apa-apa biar lebih cepat kita potong jadi paling gampang dipotong ya agar lebih cepat nah ini ya ini disambung kembali ya tapi dicampur dengan ini ya kabel biru untuk biru-biru dan biru putih ini dijadiin untuk plusnya ya ini untuk plusnya jadi digabungkan kembali ya oke kemudian yang ini coklat ya untuk minusnya oke ya kira-kira seperti ini ya untuk penyambungannya ya ini sudah disambung seperti ini ya kita amankan pakai isolasi ya kalau lebih bagus lagi pakai ini ya isolasi dibakar jadi biar lebih rapi ya ini saya cepat aja intinya biar kita tahu ya bagaimana bentuk penyambungan kabelnya ya intinya dikembalikan lagi ya untuk adapter ya ya tapi digabung dengan kabel dari 45 dan 78 atau warna berwarna biru dan biru putih kemudian coklat dan coklat putih ya ini biru dan biru putih ya coklat dan coklat putih nah ini bisa kita gunakan untuk menyalakan sweet ya yang sudah dimodif tadi 3 pekoin jadi ini jadi tetap masuk ke sini ya ya jadi tetap masuk ke sini ini misalkan kalau dijadikan access point berarti di LAN nya ya di lannya ya jadi kalau dijadikan access point ini di LAN nya ini tetap yang kita colok dulu deh kita colok dulu ya oke ya kita lihat ini sudah menyala ya sudah menyala oke ya oke ya sudah menyala ya nah kita lihat sweetnya ya sweetnya tadi sudah langsung menyala karena tadi kebetulan sudah di apa namanya ee di colok ya langsung ya jadi jadi cukup satu adapter ya cuman kita lihat sambungannya ya nanti kalau anda sudah bisa menyambungnya dirapin lagi biar kelihatan rapi ya nanti di pelanggan atau di access point ya jadi intinya power itu tetap ya menyalakan router ya atau access point ini tetap menyalakan atau access point tapi itu di apa namanya di paralel ya ya jadi kabel untuk biru dan biru beauty kemudian coklat ini dikeluarin ya dikeluarin kemudian disambungan ke adapter ini ya kira-kira seperti itu ya baru ini bisa untuk menyalakan sweet yang sudah dimodif PON ini ya disini bisa ya atau di yang lain bisa ya seperti ini ya jadi kira-kira seperti itu ya jadi kalau apabila ada yang bingung nih ya ternyata pada saat kita sudah beli router yang seperti ini yang sudah dimodif dari saya kemudian bingung cara menyalakannya ya itu ada beberapa cara tadi yang sudah saya sebutkan ya sebelumnya ya itu bisa menggunakan tadi POE splitter ya bisa menggunakan POE sorry POE splitter POE injector yang tadi ya injector yang kayak gini atau yang kayak gini ya atau dengan memodifikasi sendiri dengan cara yang sederhana seperti ini ya dengan mencampur kabel biru dan buru putih dan coklat dan coklat putih langsung ke adapter ya kira-kira seperti itu aja ya untuk penjelasan dari bagaimana kita merangkai sebuah router ya untuk menyalakan POE in atau switch yang sudah dimodifikasi POE in seperti ini baik ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana cara menggunakan switch ini terima kasih sudah menonton video ini ya silahkan yang ingin subscribe yang baru bergerung silahkan subscribe dan jangan lupa tangan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan video terbaru dari saya like ya komen yang bila ada pertanyaan di kolom komentar dan share ya kepada teman-teman anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih